Halo kembali lagi ke videonya Cikgu Heri jadi kali itu Cikgu nak unboxing keperluan dari barang-barang keperluan untuk konten yang mana sebagaimana yang kita lihat video Cikgu berapa episode yang lalu dengan kawan-kawan karena konten Cikgu ya malam jadi hal yang paling diperlukan untuk kontennya kan memang lighting sebelumnya Cikgu ada yang beli lighting cuma lightingnya iya untuk selfie untuk kamera depan aja gitu deh deh Cikgu balik cumi kayak seperti ya oke ada tiga ada tiga keterangan cuma nanya itu nanti disimpan di tripod di situ ada Cikgu balik tripod yang baru jadi tripod yang baru agak lumayan adalah mereknya gini cumi kurangnya kekurangannya tadi yaitu lampu kalau yang itu tapi dipasang disitu nanya dipasang di tripodnya langsung jadi kurang masih penerangan itu kurang jadi yang sebelumnya itu yang episode yang tadi tadi ya yang episode empat yang barusan Cikgu upload Iya namanya pakai senter pakai senter kawan yang memang 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 senter yang untuk konten sih jadi kayak jadi dengan ialah Cikgu memutuskan untuk membeli-beli lampu lighting yang baru dan baru nak kini tadi ia datangnya paketnya jadi kita unboxing yang bagaimana paketnya adalah ya oke sekarang kita unboxing paketnya Oke langsung aja kita buka tapi udah cegu gunting cegu gunting tapi barangnya masih belum ya kita lihat dulu cemian packagingnya lah yang agak lumayan kecewa sih jadi bukan ya cuma sekitar gulungan gulungan kotak yang digulung digulung ke itu ya dua komponen utama yang kita pesan untuk keperluan konten kita bikin dulu yang pertama itu dari Ulanzi Oke apa dia itu ada tahu dari gambar yaitu macam-macam yang kita tripod itu yaitu yang untuk melakatkan HP cuma kalau yang itu dia lebih bagus bisa universal universal maksudnya bisa kita buka cabut lepas buat barangnya oke dia sertifikat oke berarti menandakan bahwa mereknya itu asli barat 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 jadi itu kemana nya oke bulan z itu ada temannya untuk ya jadi nanti bisa untuk melakatkan HP supaya lekat lalu terus itu kan masih jadi situ ada pas ada karetnya ya ada karet supaya untuk ya yang itu untuk ngunci supaya HPnya dan goyang nanti oke itu kita pisahkan dulu tuh biarkan situ terus itu dia pemeran utamenya yaitu v-gym pocket light lampunya lampu yang sangat diperlukan dalam konten apalagi yang kontennya malam oke langsung aja kita buka wih saman kan ha plastik men plastik oke eh balik oke lepas me sama juga dapat juga barang satu ya satu merek dari ulanzi juga cuma merek lampunya itu itu adalah v-gym bule buang tapi kan cukup panduan terus dilapasnya tadi eh nah USB type-c berarti dia pakai itu pakai cas langsung aja kita lihat ya ini tambahan nanti untuk kita merekapkannya ke eh ya oke namanya ke tripod sami itu sebenarnya sami tapi kalau itu dan bisa menggerakkan kalau itu udah bisa jadi putar-putar nanti oke sekarang kita lihat ke lampunya wah jadi memang sih peran utama itu eh peran utama tebak wah ini dia barangnya yang sangat kita perlukan membahasnya kampungnya kita tuh sentar tapi sentarnya kini tetap modern kita lihat barangnya jim terus itu ada tombol on offnya itu tombolnya yang untuk kita cas tadi yang pakai type-c pakai cas yang biasa bisa juga jadi itu dan perlu dibuka sampai HP terus disitu ada namanya kontrol kalau baru kita itu ada DM HP dia dimensi HP oke kita hidupkan terang seketika Oke terjemah mana tadi kontrolnya kontrol kita cek ada berubah dengan jadi kuning-kuning terus yang situ tadi jadi putih nah gitu kalau yang itu tadi kuning tolen dan dan juga terlalu terang nah kalau yang itu induknya abangnya udah jadi warna kuning terus kontrolnya menjadi warna putih jadi ada dua model warna terus disitu di bawah samping tadi ada DM ya ada tingkat kecerahan kalau itu orang duk redup redup nah kalau itu dia terang Oke jadi mungkin mantap nanti cekom buat Ano eh eh itu ade indikator bahwa casnya penuh ada empat balok seperti ya Oke jadi langsung matikan Oke itu ada tampilannya nanti kita tampilkan ke eh eh tripod cekomnya Oke kita kemaskan dolar barangnya Oke geng geng lagi kawan-kawan langsung aja kita rakit ataupun kita pasang ke tripod kita eh lighting tadi dengan yang filmnya pelakat pelakat HP 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 lah yang penting kita tahu tahu kita pasang dolar sebenarnya lewat itu punya bisa juga untuk melakatkan HP ya ya kan sih oke tinggal kita taruh HPnya di situ ya kayak lah ya seperti itu kan seperti ya cuma jadi tadi enak beli yang lebih komplit lagi yang nyebekannya supaya tak goyang kata winda barangnya ya coba kita coba yang pakai itu tuh nanti tuh kita coba jadi di situ deh di situ deh pas kebetulan yang cegu boli tripod ya tripodnya ade-ade punatnya ade-ade punatnya ade-ade bautnya jadi langsung bisa dipasang di situ jadi kita tinggal pasang putar canggih kan ceminaan singkron tutang agak tipelek ke sikit sih oke dah sip dia tinggal kalau misalnya kita nak menaruh HP itu tinggal kita kendorkan menurutkan dari ke atas ada bisa ya ade-ade pernya jadi kokoh deh kuat jadi HP dan aka eh apa dahan maka landaan lebih dan duruh senyumnya kita taruh HP kita terus kita kunci lagi supaya HP supaya HPnya dan goyang te-kunci sampai mentoklah tekeras karena disitu kan yuk kalau karet i jadi aman lah oke itu deh asli dan goyang dan goyang terus dimana kita nak masang si lampu tadi sang si lampu tuh deh sang si lampu kita pasang di atasnya sih tapi butuh ke kamera sejarah sedang satu ke kamera disitu i tapi apa-apa lah ya untuk review nambah tapi oke nah seperti ya kita dirikan kalau lebih diri lalu oke terus itu kita nak pakai yang goyang-goyang itu kayak ataupun itu aja lah kali itu pakai yang itu kita pasang di situ pasang ketika ini udah kita mulai diri lalu oke udah kita mulai diri lalu oke oh salah oke itu deh tetap ah oke begitu pasang di depan terus diputar botnya supaya dikeras dan goyang-goyang kemana-mana terus lampunya si lampu kita pasang tuh ah kisip jadi gaya dia hasilnya jadi kalau tinggal lagi kita review rekam rekam terus hidup lampunya secara set oke Sepertinya dia oke jadi pas tinggal lagi nanti kalau ada rejeki lagi kita buruk bali mic tapi tidak sementara sih dari suara sudah ditangkap tapi kurang posai masih kalau dan pakai mic Oke cikgu rasa sekian video cikgu itu ya nanti seksikan video cikgu yang selanjutnya jangan lupa di komen di like juga terus di share ke kawan-kawan yang lain supaya ramai yang nontonnya jadi semangat cikgu untuk buat konten lagi terus untuk review-review barang HP aja eh yang diperlukan untuk konten tapi itu sejauh itu sih mantap keren keren sekali Oke cikgu akhiri Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh